Dan Gatirin ini merupakan salah satu member yang menurut saya paling sering bikin saya oleng ya, paling sering bikin saya salting guys Oke, kemarin kita sudah melihat beberapa profil atau biodata dari member JGT48 New Era, sekarang kita akan lanjutin lagi Oke, sekarang saya sudah berada di websitenya JGT48 ya Kemarin kita sudah melihat profilnya itu sampai ini ya guys Sebenarnya niatan saya itu mau bikin satu video doang guys Tapi ternyata member JGT48 kan lumayan banyak ya, jadi kalau dibikin satu video itu tidak cukup Jadi saya bikinnya itu beberapa part Dan buat teman-teman yang belum nonton part sebelumnya bisa tonton terlebih dahulu Linknya ada di pocok kanan atas atau kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi guys Oke, sekarang kita akan lanjutin lagi Kemarin kita sudah sampai Indira ya Kita sudah sampai Indira, tapi kemarin kita keskip satu guys Kita keskip yang Gita ini ya Jadi sekarang kita mulai dari Gita guys Oke, jadi disini sudah ada profil atau biodata dari Gita ya Nama guys, lumayan tinggi ya si Gita ini Nama panggilannya Gita dan Gita ini agamanya Islam dan dia dari JGT48 generasi ke-6 ya Satu-satunya member JGT48 yang ada di generasi 6 Karena yang lainnya itu sudah pada lulus semua Sudah pada graduate semuanya ya Tinggal Gita doang yang ada di generasi ke-6 guys Dan pertama kali saya tahu Gita itu dari videonya Bang Cendi guys Kalian tahu kan Bang Cendi, pengcandikan OC-nya si Gita ini Saya pertama tahu Gita itu dari video yang ini guys Dan Gita ini juga sudah pernah diundang di live streamingnya Bang Windah ya Bareng sama Catherine, Gita, sama Jesslyn Kalista Itu sudah pernah diundang di live streamingnya Bang Windah Basudara guys Dari situ saya sedikit mencari tahu tentang Gita Dan ternyata Gita ini mempunyai keperibadian yang Orang itu bilangnya cewek kulkas gitu ya Karena keperibadiannya yang dingin, yang cool, yang keren ini guys Karena keperibadian Gita yang dingin, yang cool, yang keren ini Saya jadi tertarik sama Gita dan saya jadikan Gita ini OC saya yang kedua guys Macam tak betul cewek Udani Karena kalau boleh punya 3 OC, saya itu yang pertama Freya Kedua Gita, ketiga Vioni guys Kalau teman-teman, kalau boleh pilih 3 OC kalian siapa aja nih Tulis di kolom komentar ya Tapi beberapa hari ini banyak yang bilang Kalau Gita ini kulkasnya sudah mulai mencair guys Dan itu artinya Ingat guys Kalau OC sudah mulai keluar dari persona dia Kalau OC makin lincah, makin aktif, dan makin lucu Makin mengemaskan, tandanya apa? Tandanya dia mau Oke selanjutnya member yang selanjutnya yaitu ada Jesse ya Jesse GKT48G Nama lengkapnya itu Jessica Chandra Jessica Chandra Tanda layarnya itu 23 September 2005 guys 2005 berarti umurnya berapa guys? 2005 18 ya? 18 tahun Iya, 18 tahun Golongan darahnya itu O Tinggi badannya 163 guys Ini hampir sama kayak saya ya 163 Dan nama panggilannya itu Jesse Jesse ini agamanya Kristen dan dia dari GKT48G Generasi ke 7 guys Generasi ke 7 ya Dan kalau Jesse ini jarang banget masuk di FUP TikTok saya guys Tapi beberapa hari ini lagi rame video Jesse yang ini ya Oke kita lanjut ke member yang selanjutnya yaitu Lynn Gaslin GKT48G ya Nama lengkapnya itu Jesslin Ellie Jesslin Ellie Tanggal layarnya itu 13 September 2001 Oh Jesslin ini lebih tua dari saya ternyata guys 2001 ya Berarti umurnya 22 tahun ya Sama kayak kita guys 22 tahun Golongan darahnya itu O Tinggi badannya 155 ini lebih banyak dari saya Nama panggilannya itu Lynn Dan Lynn ini agamanya apa ya? Agamanya saya lupa guys Dan dia itu kalau nggak salah dari generasi ke 10 ya Ke 10 kalau nggak salah si Lynn ini Dan Lynn ini juga jarang banget masuk di FUP TikTok saya guys Dari semua member GKT48G New Era Yang paling jarang masuk di FUP TikTok saya itu Si Lynn ini guys Jesslin ini Jesslin Ellie ya Kalau Jesslin Kalista dulu Yang udah graduate Jesslin Kalista Itu dulu lumayan sering masuk di FUP TikTok saya guys Tapi kalau Jesslin yang ini Jesslin Ellie itu Paling cuma berapa ya 5-6 kali doang masuk ke FUP TikTok saya ya Oke guys kita lanjutin lagi Selanjutnya yaitu ada Katrina ya Catherine GKT48 guys Nama lengkapnya yaitu Katrina Irene Katrina Irene ya Tanggal lahirnya itu 26 Juli 2006 2006 berarti umurnya 17 ya 17 tahun Golongan darahnya itu A Tinggi badannya 165 guys Lumayan tinggi ya Emang Catherine ini lumayan tinggi sih menurut saya Nama panggilannya itu Katrina ya Catherine Catherine ini agamanya Agamanya apa ya? Saya lupa tapi Catherine ini dari JGT48 generasi ke-9 guys Dan Catherine ini merupakan Salah satu member Yang menurut saya Paling sering bikin saya Oleng ya Paling sering bikin saya Salting guys Walaupun Catherine ini Umurnya baru 17 tahun Tapi menurut saya Mukanya Catherine ini Kayak Lebih dewasa gitu guys Kayak keliatan umur 21-22 gitu ya Beda dengan Cepio guys Cepio kan umurnya 21 Tapi menurut saya Mukanya Cepio itu Kayak masih 16-17 tahun gitu guys Masih kayak Anak-anak gitu ya Kalau Cepio guys Ayo cepetan Turun pelan-pelan Pelan-pelan Dan saya juga baru tau Ternyata Catherine ini punya kakak Yang kakaknya itu Dulu juga member JGT48 guys Tapi saya lupa ya Kakaknya itu dulu Generasi keberapa Saya lupa guys Oke disini ada sedikit Postingan Twitternya Catherine ya Ini yang foto bareng Bang Windah guys Yang happy Live streaming bareng ya Bareng sama Gita sama Jesslyn guys Oke Emang Catherine ini Paling sering Pengen saya salting sih guys Oke Kita lanjutin lagi Selanjutnya Itu ada Lulu ya Lulu JGT48 guys Nama lengkapnya Yaitu Lulu Salsabila guys Lulu Salsabila ya Tanggal lahirnya itu 23 Oktober 2002 Oke Berarti ini seumuran dengan saya 21 tahun Golongan darahnya itu B guys Sama kayak saya juga Tinggi badannya 157 Nama panggilannya itu Lulu Lulu ini agamanya Islam Dan dia dari JGT48 Generasi ke Keberapa ya Lulu ya Kedelapan Kalau gak salah guys Iya kedelapan Dan Lulu ini juga Jarang banget Masuk di FYP tiktok saya Sama kayak Jesslyn Ellie Jesslyn Ellie Lulu itu Member yang paling jarang Masuk di FYP tiktok saya Guys Oke disini juga Ada sedikit Cuitan twitternya Nulu ya Ini cuitan 15 Agustus nih guys Oke kita lanjut ke Member yang selanjutnya Selanjutnya ada Marsha guys Marsha JGT48 ya Nama lengkapnya N itu Marsha 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 Tanggal lahirnya itu 9 Januari 2006 Berarti sama ya 17 tahun Golongan darahnya itu O Tinggi badannya 163 guys Lumayan tinggi ya Nama panggilannya itu Marsha Dan Marsha ini Agamanya Kristen Dan dia dari JGT48 Generasi ke 9 ya Sama kayak Catherine guys Marsha Maca Atau Main Itu fansnya Sekarang banyak banget ya Karena banyak yang bilang Kalau Marsha ini Mukanya mirip Kayak anime guys Kayak ini Siapa Bang Al Bang Al itu Oshinya Marsha Enggak dik Bang Al Oshinya itu Tergantung ini guys Oshinya tergantung Media Share ya Ini Robby Robby Panjoro Abangnya Adel JGT48 Itu Oshinya Marsha juga guys Padahal adiknya dia Kan Member JGT juga ya Kenapa dia Enggak Oshiin adiknya dia guys Ya itu Yang dipikir Oke disini juga Ada sedikit postingan Twitternya Marsha ya Ini postingan Yang Pestapura kemarin guys Konser Pestapura kemarin Darung Ola Asel Marsha Z sama Adel ini ya Oke kita lanjut ke Member yang selanjutnya Oke selanjutnya Ada Mute guys Mute JGT48 Nama lengkapnya Yaitu Mutiara Azhara Guys Mutiara Azhara Keren ya Namanya Mutiara Azhara Tanda lahirnya itu 12 Juli 2004 2004 Berarti 19 19 tahun Golongan darahnya itu B Sama kayak saya guys Tinggi badannya 158 Dan nama panggilannya Muti Muti ini agamanya Islam guys Agamanya Islam Dan dia dari JGT48 Generasi ke 7 guys Di generasi Emas ya Kalian pernah Lihat ini gak guys Videonya Muti Yang baru bangun Tidur guys Itu cantik Banget ya Oke disini juga ada Sedikit postingan Twitternya Muti Oke Sekitar lanjut lagi Selanjutnya Ada Raisa Ya Raisa 2017 16 tahun Golongan darahnya AB Beda sendiri Golongan AB Golongan darah yang Lantai Tinggi badannya 163 Ini lumayan tinggi Nama panggilannya Raisa Dan Raisa ini Agamanya Islam Dan dia dari JGT48 Generasi ke 10 Generasi ke 10 Dan saya juga Baru tahu Ternyata Raisa ini Saudaraan sama Ini guys Sama Kelly Saudaraan sama Kelly Saudara kandung Kakaknya itu Kelly Adiknya Raisa Dan keduanya sama-sama ada di Gen 10 Sama-sama ada di Generasi 10 Berarti waktu audisi Mereka berdua bareng Oke Sekitar lanjut lagi Selanjutnya ada Adele Adele JGT48 Namanya itu Reva Fidela Harusnya nama lengkapnya Kalau tidak salah Reva Fidela Adele Panjoro Nama lengkapnya Reva Fidela Adele Panjoro Tanggal lahirnya itu 14 Juli 2006 Sama ya 17 tahun juga Golongan darahnya itu A Tinggi badannya 159 Nama panggilannya itu Adele Adele ini agamanya Islam dan dia itu Dari JGT48 Generasi ke 8 guys Dan Adele ini Seperti yang saya bilang Di video sebelumnya Kalau Adele ini Merupakan member JGT48 New Era Yang pertama kali Saya tahu ya Saya pertama kali tahu Adele ini Karena videonya Nastasia Adelin Guys Ci Adele ya Ci Adele kan Osi nya Adele Adele Osi nya Adele guys Ci Adele kan sering banget Nge-reaction videonya Adele ini Dan waktu itu Saya jadi penasaran Tentang Adele Saya sedikit cari tahu Tentang Adele Ternyata Adele ini Member JGT48 New Era ya Dan Adele juga Salah satu member Yang paling sering Bikin saya salting juga Guys Apalagi kalau lagi Bareng sama Asel Tapi kita gak tahu Tapi kita gak tahu ya Kapan Delsel bisa Showroom bareng lagi Guys Tapi ini Kalau member-member CKT48 Kalau foto-fotonya Atau video-videonya Udah di edit Para fans CKT Udah masuk ke TikTok Udah FIP di TikTok Itu Hampir semuanya Bisa bikin kita Oleng ya Banyak banget Yang bisa Banyak-banyak Bikin kita salting Guys Apalagi si Adele ini Guys Sering banget Bikin saya salting Bikin saya saling Happy kan sekarang Aku seneng kalau Lain happy Oke selanjutnya ada Siani ya Siani CKT48 Si mbak-mbak Graduate ya Nama lengkapnya Yaitu Siani Indira Natio Siani Indira Natio Tanggal lahirnya Itu 5 Oktober 1998 Ini paling tua Di antara Member CKT48 Yang lain 25 tahun Golongan terakhnya Itu B Tinggi badannya 167 Ini tinggi banget 167 Nama panggilannya Yaitu Siani Dan Siani ini Agamanya Islam Dia dari CKT48 Generasi ketiga Guys Dan Siani ini Merupakan member CKT48 Paling tua ya Paling tua Di antara yang lain 25 tahun Dan dia juga Merupakan member Paling senior Yang ada di CKT48 Dan Seperti yang kalian Udah tau sendiri Kalau Siani ini Udah ngumumin Graduate Dan kita Hanya bisa Tinggal Menunggu Lasyonya aja Dan katanya Lasyonya juga Akan diadain Nggak lama lagi Dan saya Siani Indira Dari generasi tiga Kapten CKT48 Mengumumkan akan lulus Dari CKT48 Bang Udah bang Oke selanjutnya Ada Gracia Gracia CKT48 Nama lengkapnya Yaitu Xania Gracia Ada Xania Xania Sama kayak Xani tadi Tanggal lahirnya Itu 31 Agustus 99 Kalau 99 Berarti 24 24 tahun Golongan darahnya Itu Tinggi badannya 161 Ini sama kayak saya Nama panggilannya Itu Gracia Dan Gracia Ini agamanya Agamanya apa ya Gracia Saya lupa Tapi dia dari CKT48 Generasi ketiga Dan Gracia Juga merupakan Member yang paling Senior juga Karena dia akan Dari generasi ketiga Dan Gracia Juga punya Fans yang banyak Oke Terakhir Ada CK Yang kemarin Baru saja Mengumumkan Graduate Nama lengkapnya Yaitu Yeshika Tamara Yeshika Tamara Tanggal lahirnya 24 September 2002 Berarti ini Seumuran dengan Saya Golongan darahnya Itu Tinggi badannya 165 Ini lumayan tinggi Nama panggilannya Itu CK Dan CK Itu agamanya Agamanya apa ya CK Jangan lupa guys CK ini dari JGT48 Generasi ketujuh Dan seperti yang Kalian tahu sendiri Kalau CK ini Beberapa hari yang lalu Baru saja mengumumin Graduate Dan dia Mengumuminya itu Di STS Sendiri guys Dia yang kurang tahun Kita yang dikasih kejutan Saya Yeshika Tamara Dari JGT48 Generasi ketujuh Mengumumkan Akan segera lulus Dari JGT48 Di Tidak Dari JGT48 Terima kasih.